Ari, ada 13 ribu warga di 16 kelurahan di kota Pekalongan yang terdampak banjir di awal Februari ini. Wilayah mana saja yang terkena paling parah, Ari? Selamat siang, Medob dan juga Saudara. Ada dua kelurahan yang memang paling parah terdampak banjir yang mengenangi di kota Pekalongan, yaitu di Kelurahan Degayu dan juga Pasir Keraton Keramat. Hingga Jumat siang ini belum ada tanda-tanda air mulai surut di wilayah yang tergenang banjir. Rata-rata ketinggian air banjir ini di dua kelurahan yang terparah rendam air banjir dan juga air rop ini mencapai 20 hingga 60 cm. Bahkan data dari petugas di poskop fungsi yang di Kelurahan Pasir Keraton Keramat ini, tempat saya melaporkan saat ini, awalnya jumlah fungsi yang hanya 13 kepala keluarga kini bertambah menjadi 21. Artinya ini curah hujan yang memang sejak Jumat pagi hingga siang ini hujan mengguyur kota Pekalongan, membuat genangan air di rumah-rumah mereka ini semakin tinggi. Sehingga mereka terpaksa mengumsi ke Kelurahan Pasir Keraton Keramat ini untuk menyelamatkan jiri. Dan di sini juga ada dapur umum yang nantinya akan memberikan logistik kepada para korban banjir, sehingga tidak kekurangan logistik maupun apa yang dibutuhkan oleh pengumsi Maidop. Ari, banjir kali ini awal Februari lebih parah karena curah hujan tinggi, kemudian juga ditambah dengan gelombang pasang air laut atau rop. Yang kita tahu juga di sana ada tanggul sepanjang 7,2 km yang sudah dibangun. Kenapa tanggul ini tidak efektif untuk bisa menahan banjir di sana? Ya, benar sekali Maidop ada tanggul 7,2 meter, yaitu terbentang dari Kabupaten Pekalongan hingga Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Tanggul ini memang dibangun untuk menahan rop agar tidak masuk ke pengikman warga. Namun ketika hujan beras turun dalam beberapa hari terakhir atau beberapa pekan di bulan Januari hingga Februari, air hujan ini tidak bisa keluar ke laut karena memang terhalang tanggul sepanjang 7,2. Sehingga air banjir ini sedikit demi sedikit keluar ke laut ini meski agak sulit dan ditambah air rop yang masuk juga ke perumahan warga dari sungai-sungai kecil yang berada di pinggiran pantai. Dan warga sendiri melakukan beberapa upaya, diantaranya adalah membuat tanggul darurat atau tanggul yang terbuat dari karung pasir sehingga bisa menahan tanggul-tanggul yang ada di sungai-sungai kecil sehingga air rop ini tidak masuk ke perumahan warga Maidop. Baik, terima kasih laporan Anda. Ari Himawan melaporkan langsung terkait dengan banjir yang terjadi di Pekalongan, Jawa Tengah.